untuk bahan-bahannya siapkan 3 butir telur ukurannya sedang kebesar masukkan ke dalam mangkok yang bersih 65 gram gula pasir kalau pakai sendok takarannya seperti ini ya jangan munjung sekali yang kayak gini kalau seperti ini ini bisa sampai 20 gram jadi agak dikurangi sedikit ini 1 sendok 15 gram dan tepung terigu 90 gram ini aku pakai protein sedang takaran sendoknya juga jangan munjung sekali kayak gini ya kalau kayak gini ini bisa sampai 25 gram jadi dikurangi lagi agak datar sedikit tapi tidak datar banget nah kayak gini ya munjung sedikit sekali ini 10 gram 1 sendok makan terus tambahkan 1 sendok teh kek emulsifier aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanilla atau vanili cair atau pakai yang bubuk juga bisa terus ini dikocok dengan mixer kecepatannya rendah sedang lalu ketinggi sampai putih mengembang kental kurang lebih 5 atau sampai 8 menit tergantung dari merk emulsifier serta merk mixer yang dipakai di rumah nah kalau sudah kental jika diangkat tidak jatoh atau jatohnya lama berarti sudah oke lalu masukkan 40 gram kental manis ini dikocok dengan kecepatan yang rendah saja dan sebentar ya selanjutnya masukkan 75 gram margarin cair untuk margarin ditimbang dahulu baru dicairkan ini juga dikocok sebentar saja nah sudah cukup matikan mixernya terus ini dibantu diaduk dengan spatula ya tiap kali selesai memakai mixer supaya tidak ada endapan cair dan margarin dibawah yang tidak rata atau belum menyatu ya itu biasanya nanti akan membuat keknya bantat nah sudah rata tambahkan 1 sendok teh pasta pandan aduk sampai rata dan menyatu dan untuk kekentalan adonannya seperti ini ya kelihatan masih kental tidak ancer dan untuk loyangnya aku pakai loyang ukuran 22 x 22 dengan tinggi 4 cm oleh si margarin di bagian dasarnya saja terus beri kertas roti ya biar nanti rapi tidak terkelupas atau rusak saat dikeluarkan dari loyang tuangkan semua adonan ke dalam loyang nah sebelum loyang ini masuk untuk panci kukusan harus sudah siap ya sudah mendidik airnya jadi siapkan di awal tadi saat kita membuat adonan ratakan adonan dengan bantuan ujung sendok atau pakai tusuk sate juga boleh lontakan sebentar masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas sudah mendidih dan uap sudah banyak kukus selama 30 menit dengan api kompor sedang nah kalau sudah 30 menit bisa dibuka atau di cek kematangan boleh seperti ini ini sudah matang sisir bagian pinggirannya nanti baru dibalik siapkan kertas roti atau pakai kain bersih juga bisa ini langsung dibalik saja selagi masih panas ya kalau mau diberi buttercream biarkan sampai uap panasnya hilang atau hangat-hangat kuku tapi kalau pakai selai bisa langsung dioleskan di bagian atasnya ya oleskan buttercream tipis-tipis saja atau secukupnya terus nanti diberi dengan parutan keju sedar atau mau sesuai dengan selera juga boleh ya ini sudah siap untuk digulung tekan bagian ujungnya sedikit biar nanti tidak membentuk rongga bagian tengahnya kalau sudah tarik atau dorong ke depan untuk kertas rotinya pol sampai di ujung lalu rapikan dan padatkan dengan memakai alat atau scraper atau penggaris tipis yang besar atau sejenisnya ya dorong saja bagian ujungnya sampai padat nah sudah cukup ini boleh dibiarkan dulu sampai dingin atau langsung dibuka juga sudah bisa ini akan aku buka langsung ya seperti apa hasilnya nah tuh cantik tidak ada yang patah mulus dan tidak lengket sekarang aku pindahkan dulu nah sekarang aku potong dulu untuk potongannya ini bebas ya boleh ukurannya lebih besar dari ini atau lebih sedang kita lihat untuk teksturnya nah tuh kelihatan ya teksturnya sangat halus pori-porinya rapa dan ini tuh super lembut sekarang kita lihat dari dekat ini kelihatan ini tuh sangat empuk tuh ya tidak bermah untuk bahan-bahannya masukkan tiga butir telur ini ukurannya sedang kebesar untuk mangkok harus bersih ya terus 85 gram gula pasir takaran sendoknya seperti ini tidak munjung nah ini 1 sendoknya ini 15 gram selanjutnya masukkan 80 gram tepung terigu aku pakai protein sedang pakai anda boleh untuk takaran sendoknya seperti ini ya tidak munjung ini 1 sendok 10 gram terus masukkan 15 gram coklat bubuk ini yang hitam untuk 1 sendok makan ini 5 gram takarannya seperti ini ini akan aku ayak dulu karena agak bergerindil ya kemudian masukkan 25 gram susu bubuk atau 1 saset 1 sendok teh kek emulsifier aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanilla terus dikocok dengan mixer kecepatannya rendah sedang lalu ketinggi sampai mengembang kental untuk waktu kurang lebih 7 atau sampai 10 menit tergantung dari merek elmusi dan mixer yang dipakai nah kalau diangkat tidak jatuh atau jatuhnya lama seperti ini ini sudah oke ya ini masih kental ya tidak encer karena tadi ada coklat bubuknya jadi adonannya tidak kaku atau tidak padat sekali ratakan sebentar dengan spatula terus tambahkan 85 gram margarin cair untuk margarin ditimbang dahulu baru dicairkan aduk sampai rata dan menyatu dengan spatula saja ya kalau tidak rata menyatu itu nanti keknya akan keras bantat untuk kekentalannya seperti ini dan untuk loyangnya aku tetap pakai ukuran 22 x 22 dengan tinggi 4 cm oleh si margarin di bagian dasarnya saja lalu beri kertas roti tuangkan semuanya untuk adonan dan untuk panci kukusannya sudah harus siap ya harus sudah panas sudah mendidih airnya jadi tadi pada awal membuat adonan kita sudah siapkan untuk pancinya ratakan sebentar dengan bantuan ujung sendok atau tusuk sate biar rata dan tidak ada gelam udaranya terus sentakan ini kita kukus untuk pancinya ini sudah banyak uapnya sudah mendidih airnya kukus selama 30 menit dengan api kompor sedang jangan kebesaran ya nah kalau sudah 30 menit bisa dibuka dan dikeluarkan terus isi dulu bagian pinggirannya ini masih dalam keadaan panas bisa langsung dibalik alasi dengan kertas roti atau pakai kain serbet yang bersih kalau mau diberi dengan buttercream biarkan sampai uap panasnya hilang atau hangat-hangat kuku ya jangan sampai dingin sekali atau masih panas sekali karena kalau pakai buttercream masih panas nanti akan meleleh oleskan buttercream secukupnya untuk buttercream ini bisa dibeli di toko bahan kue atau membuat sendiri ya terus aku tambahkan dengan coklat tabur atau meses atau mau pakai keju juga boleh sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan nah ini sudah bisa digulung tekan sedikit bagian ujungnya biar nanti tidak berongga bagian tengahnya terlalu besar padatkan terus gulung saja tarik kertas rotinya ke depan dorong rapikan sebentar nah ini langsung bisa dipadatkan dengan alat scraper atau penggaris yang besar yang tipis atau pakai alat yang sejenisnya ya tinggal didorong saja ke bagian dalam sampai padat biar nanti bentuknya lebih cantik nah ini bisa langsung dibuka atau dibiarkan dingin sekarang ini aku buka langsung nah tuh cantik mulus tidak ada yang patah seperti ini hasilnya untuk irisannya atau potongannya disesuaikan saja dengan kebutuhannya sekarang kita lihat teksturnya teksturnya sangat halus pori-porinya rapat dan cantik sekali ini padahal ini dikukus tidak jauh beda dengan bolu gulung yang dipanggang seperti ini bisa dilihat dari dekat ya sangat empuk sekali itu menul-menul begini kan dia tidak hancur tidak bermah coba sekarang aku buka dulu dalamnya tetap lembut tetap empuk dan ini pastinya sangat enak walaupun kita membuatnya tanpa di oven tapi bisa menghasilkan bolu gulung yang cantik yang mulus dan tentunya mantap rasanya jadi yang tidak punya oven jangan berkecil hati ya untuk bahannya ada telur 3 butir ukuran sedang kebesar masukkan ke dalam mangkok gula pasir 80 gram kek emulsifier 1 sendok teh aku pakai SP pakai TBM atau ovalet silahkan pasta vanila setengah sendok teh atau vanila bubuk juga bisa kemudian kita kocok dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggi sampai putih mengembang kental halus dan lembut kurang lebih 5 sampai 7 menit atau disesuaikan saja dengan mixer masing-masing yang ada di rumah ya kalau sudah mengental dan halus seperti ini bisa dimatikan nah kayak gini ya ini sudah cukup lalu masukkan susu kental manis 1 bungkus kocok dengan mixer kecepatan rendah saja terus masukkan 80 gram tepung terigu aku pakai yang protein sedang pakai rendah juga boleh 1.4 sendok teh baking powder kocok kembali dengan mixer kecepatan rendah saja sampai tercampur rata lalu masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan kocok sebentar juga kalau sudah matikan kemudian bantu diaduk dengan spatula ya untuk meratakan supaya tidak ada endapan cairan margarin yang tertinggal di bawah karena ini bisa menyebabkan keknya nanti bantan kalau sudah rata bisa lanjut untuk dibagi bagi adonan menjadi 5 kalau ingin warnanya 5 kalau ingin warnanya 4 berarti dibagi 4 bagi dengan sama rata ya siapkan beberapa warna makanan tambahkan 1 tetes untuk masing-masing warna aduk sampai warnanya tercampur dengan rata nah sudah seperti ini dan siapkan loyangnya loyang ukuran 22 x 22 dengan tinggi 4 cm oleh si margarin tipis di bagian dasarnya terus beri kertas roti seperti ini satu warna satu baris untuk warnanya selang-seling sesuai saja dengan selera ya yang penting satu warna satu baris sampai di ujung secara berulang nah kalau sudah habis semua seperti ini hentakan sebentar ratakan dahulu dan siap untuk di kukus untuk panci kukusan sudah dipanaskan sebelumnya ya sehingga wapnya sudah panas masukkan langsung jika pancinya model biasa untuk tutup panci lapisi dengan kain atau serbet kita kukus selama 25 menit dengan api sedang kalau sudah 25 menit bisa dibuka lalu keluarkan sisir dahulu bagian pinggirannya sebelum dibalik ini sudah disisir kemudian siapkan kertas roti untuk arah membaliknya harus horizontal ya jangan vertikal seperti ini tapi seperti ini horizontal supaya nanti didapat motif yang diinginkan biarkan sampai uap panasnya hilang atau hangat-hangat kuku baru nanti kita beri buttercream untuk buttercream tipis saja jangan terlalu banyak ya supaya mudah digulung kalau mau pakai selai juga boleh kemudian kita gulung agak ditekan sedikit ya bagian ujungnya nanti supaya nekuk sehingga tidak berunggah langsung saja ditarik dorong ke depan sampai pol di ujung rapatkan atau padatkan dengan scraper kalau tidak ada bisa memakai penggaris yang besar lalu kita diamkan sampai dingin ya kurang lebih 30 menit nah setelah 30 menit sudah bisa kita buka nah seperti ini hasilnya untuk pinggirannya bisa dibuang sedikit atau tidak dibuang juga tidak apa-apa nah gini cantik ya kita icip dahulu kelihatan lembutnya ya untuk rasanya coba hmm enak satu bolu ini bisa menjadi 12 iris kalau ukurannya agak besar kalau ukurannya kecil bisa sampai 14 iris siapkan siapkan loyang bolu gulung ukuran 22 x 22 x 4 cm oleh si margarin sedikit bagian dasarnya lalu beri kertas roti kalau sudah sisihkan terlebih dahulu untuk cara membuatnya siapkan wadah atau mangkuk kemudian masukkan kemudian masukkan telur terus gula pasir emosifier disini aku pakai SP kalau mau pakai TBM atau ovalet juga boleh lalu pasta vanila ini kita kocok dengan mixer kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit sampai putih mengembang kental dan halus nah seperti ini sudah cukup masukkan santan kentalnya kocok kembali dengan mixer kecepatan rendah saja terus masukkan tepung terikunya masih tetap dengan mixer yang kecepatan rendah ya kocok sampai tercampur rata tidak perlu lama kalau sudah baking powder masukkan ini sudah cukup tercampur lalu masukkan margarin cairnya tapi memakai spatula saja ya diaduknya pastikan tidak ada endapan cairan margarin di bawah tuangkan ke loyang yang sudah disiapkan tadi kemudian sisakan sedikit saja kurang lebih 2 sendok makan untuk diberi pasta coklat aduk sampai tercampur warnanya semua rata lalu masukkan dalam plastik segitiga atau piping bag seperti ini ya sebelum dibuat motif hentakkan dahulu loyangnya supaya gelombok udara bisa keluar motif dibuat seperti dalam video panci kukusan yang sudah dipanaskan tadi kurang lebih 10 menit jika pancinya yang model biasa harus dipisi dengan kain api cukup sedang saja dan kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit sudah bisa dibuka panci kukusannya matikan dahulu kompornya ini tidak perlu aku tes karena memang sudah cukup 20 menit waktu yang pas tapi kalau ragu silahkan di tes kematangan dengan tusuk sate nah ini kemudian sisir dahulu bagian pinggirannya supaya nanti mudah lepas nah untuk membaliknya aku sarankan untuk yang pemula atau yang masih ragu membaliknya harus dibantu dengan alas seperti ini kemudian langsung dibalik saja jadi tidak seperti di video-video sebelumnya kalau aku langsung dibalik tanpa bantuan alas tapi ini aku kasih tips untuk yang baru membuat supaya tidak ada hentakan saat keknya jatuh sehingga meminimalisir nanti bolunya lengket di kertas roti atau rusak jadi harus dibantu dengan alas saat mau dibalik beri isian dengan selai di sini aku pakai selai stroberi tapi kalau mau pakai buttercream harus menunggu kuah panasnya hilang semua atau hangat-hangat kuku untuk selai cukup tipis saja jangan terlalu tebal dan untuk menggulungnya tekuk sedikit bagian ujungnya seperti ini supaya nanti tidak ada rongga atau rongganya tidak terlalu besar angkat kertas rotinya kalau mau dibantu dengan tangan boleh yang penting jangan terlalu ditekan kencang arahkan ke depan terus kertas rotinya diangkat sambil dibantu dengan tangan wall sampai di ujung rapikan dahulu kertas rotinya kemudian padatkan gulungannya dengan menggunakan alat yang ada di rumah pakai penggaris besar boleh atau pakai talenan besar tapi tipis boleh dorong ke arah dalam supaya padat bentuknya kalau sudah diamkan kurang lebih satu jam supaya uap panasnya sudah hilang semua setelah satu jam didiamkan sudah bisa dibuka gulungannya pelan-pelan saja karena ini bolu yang versi kukus memang banyak menghasilkan uap air sehingga bolunya sangat lembab dan basah kertas rotinya aku pindahkan ke piring dengan cara seperti ini karena ini bolunya rawan sekali dia patah beda dengan bolu yang panggang nah ini hasilnya sekarang aku iris dahulu satu biar bisa kita lihat dalamnya seperti apa nah ini kelihatan ya teksturnya sangat lembur pori-porinya tipis terima kasih 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 terima kasih